Ia pemirsa bertempat di halaman depan Mabolda Jambi pada Jumat 15 Maret 2024. Direkturat Pengamanan Objek Vital Polda Jambi membagikan 100 paket takjil gratis kepada masyarakat. Dikatakan oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Jambi, Kompens Pol Hilman Wijaya. Kegiatan berbagi 100 paket takjil gratis kepada masyarakat merupakan wujud kepedulian berbagi dari satuannya terhadap masyarakat. Tampak masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan bagi-bagi takjil ini, terlihat dari paket sembako yang dibagikan habis hanya dalam hitungan menit saja. Tambahnya, kegiatan ini juga dalam rangka ucapan rasa syukur dalam memperingati hari jadi Korps Sapara, karena menurutnya Ditpamot Fit merupakan bagian dari Korps Sapara. Ia mengharapkan Korps Sapara terus dapat berpartisipasi aktif dalam terciptanya situasi keamanan yang aman dan kondusif. Kegiatan hari ini, kita membagikan kurang lebih 100 paket takjil kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian kami terhadap pertama. Di bulan yang baik ini, kita membagikan takjil kepada masyarakat yang bertugas lewat TV ini, dan juga dalam rangka hari jadi Korps Sapara. Pelaksanaan ini, Pak, bagi takjil ini berapa hari full Ramadan atau bagaimana, Pak? Jadi kegiatan ini memang spontanitas dari kami, dan sekaligus dalam rangka hari jadi Korps Sapara, tidak bisa mengucapkan syukur, karena kita untuk ditumpahkan bagian dari Korps Sapara, terus berpartisipasi melaksanakan kegiatan harta pertimbang untuk mendukung situasi yang aman.